selamat menikmati sebelumnya saya selalu bercerita tentang bagaimana cara riset printer, bongkar printer, setelah ulang, dan juga penggantian spare part pada laptop nah kali ini sedikit berbeda karena kita akan mencetak teks undangan di blanko kosong seperti ini nah tentunya kita harus terlebih dahulu mempunyai settingannya agar ketika teks tersebut dicetak ke blanko ini bisa pas dan rapi disini saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara menyetingnya karena ini sudah jadi disini saya sudah punya settingan disini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara printnya sehingga bisa bawa kembali dan bisa pas nah disini saya menggunakan apa namanya blanko undangan pesona 01 dengan warna menurut saya cukup bagus warna hijau bunga-bunga dengan serap putih nah ini menurut saya cukup menarik karena biasanya yang sederhana tapi elegan oke langsung saja bagaimana cara mencetaknya ini adalah cara saya bagaimana saya mencetak undangannya ini adalah orderan undangan pertama di bulan ini ya oke kita langsung saja kita masukkan si blanko tersebut ke dalam printer nah disini saya menggunakan printer IP2770 dan aplikasi Corel Brow ya pertama kita akan mencetak bagian luarnya terlebih dahulu covernya nanti setelah beres semuanya dicetak bagian luarnya kita akan cetak kembali bagian dalamnya ya jadi prosesnya emang dua kali kalau misalkan kita melakukan printing manual seperti ini oke kita masukkan permintaan dulu nah disini saya sudah mempunyai settingannya ya kita langsung saja ke settingan terima kasih 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 dan sekarang kita akan mencoba mencetak bagian yang kosong ini bagian atau bagian dalamnya kita langsung saja kita coba seperti ini kemudian kita kembali lagi ke laptop kita print selamat menikmati nah dan ini halaman depannya ya eh halaman dalamnya seperti nah kalau kita lipat dengan lipatannya ada makasinya seperti ini cukup cantik di sebelah sini ini bisa diisi dengan peta kalau misalkan si konsumen membutuhkan peta tapi kalau tidak kita cukup dengan mengisinya dengan ayat Al-Quran ya sini saya menggunakan Quran surat Arum al-21 kalau kita buka disini sangat menarik kalau menurut saya dan disini ada judul The Reading kemudian disini ada nama orangnya dan disini kita bisa kasih tanggal pelaksanaan sementara di bagian sebelah kanannya di sini adalah tempat resepsi ya jadi kita tadi bagaimana cara mencetak untuk mendesain undangan dengan melangkau kosong yang tentunya kita resmen settingnya terlebih dahulu disesuaikan dengan melangkau tersebut nah mungkin konten kedepannya saya akan mencoba bagaimana cara untuk mendesain undangan dengan desain dan langkau yang berbeda tentunya mudah-mudahan saya ada kesempatan buat membuat konten tersebut dan terimakasih yang sudah menonton saya akan melanjutkan pekerjaan saya untuk mencetak sekitar 300-an belangkau ini saya memiliki belangkau yang belum saya buka ini cukup tebal ya jadi saya kalau ini akan bergadang untuk menyelesaikan atau mencetak undangan ini oke terima kasih yang sudah menyaksikan buat kalian yang pengen berbagi bagaimana cara mencetak kalian bisa komentar di kolom komentar kalian juga yang pengen file settingan-settingan undangan saya cukup banyak kalian bisa request di kolom komentar nanti kalau misalkan file nya ada nanti saya kirim kalau yang belum ada nanti saya usahakan bukti carikan atau dibuatkan oke terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati